Madya Padma Journalistic Park adalah satu ekstra kulikuler di SMA Negeri Tiga Denpasar. Madya Padma, yang lebih dikenal dengan singkatan MP ini memiliki arti teratai yang berada di tengah kolam. Sebuah simbol yang berarti bahwa anak-anak yang tergabung selalu jadi yang terdepan, seperti halnya bunga teratai yang selalu di permukaan. Dibentuk sejak tahun 2003, Madya Padma tidak hanya bergelut di dalam bidang jurnalistik. Dalam perfilman, Madya Padma telah menghasilkan puluhan judul film dan seringkali lolos di berbagai festival film bergensi di Indonesia. Dalam bidang pertelevisian, Madya Padma Televisi atau MPTV secara rutin menayangkan event-event yang diadakan SMA Negeri Tiga Denpasar. Kemudian, ada pula Voice of Trisma sebagai radio komunitas. Berita-berita tentang ilmu pengetahuan, sosial, dan lingkungan selalu menjadi topik utama mereka. Berita dan informasi disampaikan secara sederhana ala anak SMA. Setiap minggu, Madya Padma rutin menerbitkan koran dinding atau kording. Ekstra kulikuler ini juga mencetak dan mendistribusikan majalah Madya Padma ke setiap siswa baru dan sekolah-sekolah yang ada di Denpasar. Tidak ketinggalan karya-karya tulis ilmiah dan buku-buku tentang lingkungan dan sosial. Madya Padma ini menurut saya tidak sekedar ekstra kulikuler anak SMA tapi juga dari sini saya bisa mendapatkan banyak pengalaman dan semuanya juga mengajarkan saya lebih care sama lingkungan tapi dengan cara-cara remaja. Jadi kita tidak harus terlalu berpikir sangat dewasa, maksudnya lebih berat. Tapi kita juga dengan cara remaja, karena tulis, terus juga radio, siaran, dan lain-lain itu bikin kita lebih care sama lingkungan. Kreativitas dan semangat belajar SMA Negeri Tiga Denpasar patut diapresiasi dan diberi acungan jempol. Melalui kegiatan ekstra kulikuler Madya Padma Jurnalistik Park mereka telah berhasil membangun sarana komunikasi yang efektif di lingkungan sekolah dan juga luar sekolah. SMA Tiga Denpasar dengan Madya Padma ini cukup kreatif. Mereka mengembangkan inovasi-inovasi baik dari segi medianya maupun aktivitasnya. Ini yang harus diakui di sekolah-sekolah Denpasar ini belum ada. Aktivitas anak-anak Madya Padma jadi sangat luar biasa. Kita berikan media, kemudian pembinaannya juga luar biasa. Sekolah selalu mengapresiasi aktivitas-aktivitas mereka. Yang pasti aktivitas dan kreativitas ini tidak berhenti sampai di sini. dan harus berlanjut terus. Dan sekolah akan support terus. Karena ke depan hanya anak-anak yang kreatif yang bisa membangun bangsa ini. Terima kasih telah menonton!